Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman jalan rezeki motor kali ini saya akan memperlihatkan pengaplikasian jalur perapian motor supra standar atau supra lama menggunakan aki gas dan saya akan perlihatkan jalur dari perapian 10 langsung saja ini ada regulator atau kiprok dan ini soketnya ini anggap saja ini tanda panah guys kita masukkan regulator serte Oke guys untuk setiap soket di regulator ini bawaannya itu warna kabelnya itu yaitu kuning hijau merah dan putih guys disini kita akan menyambung ambil dulu dari arus kabel 10 guys untuk pengecasan dan kuning ini untuk lampu guys dan nanti kita tidak akan menggunakan kabel yang kuning guys kita akan gunakan jalur pengecasan ke aki untuk di regulator ini warna kabelnya yaitu berwarna putih kita akan sambungkan guys cara ini sangat mudah sekali untuk para pemula ini kabel warna putih kita gabungkan ke api dari sepul yang juga berwarna putih kemudian arus output dari kabel ini mengeluarkannya melewati kabel yang warna merah oke ini warna merah kita gabungkan ke aki guys ini kabel yang warna merah kita masukkan ke aki kemudian dari regulator lagi ini warna warna apa ini ini untuk kabel masa ini sudah saya siapkan sendiri kabel untuk masa lagi teman-teman jangan lupa untuk menyambungkan kabel masa kemudian ini ada lampu kita akan coba langsung oke guys kita sambung dari aki juga ini dari aki output kita masukkan ke lampu lampu ini dua ini dua ini kabel lampu dan satu masa kita ambil satu saja harus dari lampu kemudian ini masa kita gabungkan di masa yang ada batangnya oke guys sudah menyala dan ini cara ini lampu ini bisa hidup jika kontak dihidupkan tanpa harus menghidupkan mesin motor ini nih nih ketik kita siapkan kontak dulu untuk sementara guys nanti kita akan rapung lagi ini kita ambil di masa lampu nanti kita rubah lagi untuk kontak oke ini apinya sudah mau drop koknya hidup kontak mati dan kita akan coba hidupkan mesin motor apakah lampu ini putus atau enggak mas bro mas bro ayo kena gas 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 oke itulah tadi sedikit penjelasan tentang penyambungan kabel harus lampu guys tapi ingat buat para pemula teman-teman semua jika menggunakan cara ini harap teman-teman tidak melepas agih karena jika api dilepas maka lampu positif akan putus jika teman-teman tidak ingin menggunakan aki maka rubah lagi jalurnya mengambil kabel yang warna kuning guys Oke mungkin cukup sekian dulu penjelasan saya tentang penyambungan kabel lampu motor jambrong guys ini untuk motor kebun salam pemula dan salam subscribe saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh